Ada yang tau saya yang paling tampan di Facebook Hai Gaming Mania Siapa nih yang kemarin mengatakan Sapo Up Gaming seperti kacang lupa kulitnya? Ayo ngaku Sejak Sapo Up Gaming dikontrak oleh BTR untuk jadi talent atau streamer Bigetron Akhirnya BTR Sapo memutuskan untuk ikut pindah ke Nemo TV bersama streamer BTR yang lain Dan meninggalkan Facebook yang menjadi tempat live stream pertamanya Sekaligus platform streaming yang mengangkat namanya Dari kejadian itu banyak dari fans BTR Sapo di Facebook kecewa Karena menurut mereka komunitas Facebook lah yang telah mendukung BTR Sapo Mulai dari tidak ada sampai menjadi sebesar sekarang ini Tapi kata mereka kenapa sih si Sapo malah meninggalkan Facebook dan fansnya Di saat dirinya telah join dengan Bigetron? Nah jadi ternyata BTR Sapo itu punya alasan yang cukup kuat Yang membuat dirinya terpaksa harus beralih ke Nemo TV Dirinya merasa sejak aktif menjadi streamer di Facebook Sudah tidak ada waktu lagi untuk duduk bercanda bersama keluarga Sudah tidak tahu Sapo ya Jadi saya sudah satu tahun lebih live streaming Sapo Sudah lama sekali saya live streaming Dan kerja aku itu cuma bangun tidur Bangun tidur Padahal saya satu rumah begitu Sapo ya Satu rumah di sama keluarga saya Cuman apa ya Pernah ada yang pernah rasa kah Kerja tapi Keluarganya itu Satu rumah itu tapi tidak terlihat Jadi Cuman di kamar saja Fokus live streaming saja Kayak live streaming nomor satu keluarga nomor dua Itu Saya tidak enak pak Saya tidak rasa tidak enak Apalagi keluarga saya Saya cuma bertiga ya Kakak saya dengan mama saya Masa saya begini-begini terus Waktu saya Habis di dunia live streaming Apalagi disini ya Kalau mau dibilang Saya kemarin live Sebenarnya mau berhenti Dari dunia live streaming Saya cuma mau fokus di Youtube Cuman Mungkin Kita masih dikasih jalan Sapo ya Mungkin juga kita berdoa Pasti kita dikasih jalan Sama yang di atas Kita dikasih jalan Sama yang di atas Pasti kita percaya Sama yang di atas Sapo Rejeki itu sudah yang Ada yang atur Sapo Naik turunnya itu Pasti sudah di atur Jadi Mungkin rejeki kita dapat Yang dari di atas Sapo Kita dikasih Ke sebelah Jadi jangan bilang Pepuk lupa Kacang lupa kulit Apakah kucing Lupa Apakah Eh kucing Kacang lupa bagaimana Tapi pada intinya itu Fanspec di Facebook itu masih aktif Cuman Saya jarang live Mungkin sesekali Mungkin satu minggu itu Bisa dua kali Tiga kali Tapi yang harus Kewenikan lagi Kita lebih utamakan Keluarga Sapo Cuma juga Ini Tapi keluarga itu Kayak nomor dua Begitu Saya tidak bisa Sapo Seperti Masa saya hidup Cuman untuk Di depan komputer Begini Di depan komputer Terus Tidak bisa Pak Bukan berarti juga Saya live di sebelah Teman-teman 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 Saya juga ini Beda Beda tempat Beda begini Tidaklah Tetap juga Sapo ya Teman-teman Saya juga Di sini Tetap teman Juga Dari Dari Lama juga Saya Di Sudah lama Sekali Pak Irpin Sudah satu Tahun Pak Dari dulu Pak Juga Tetap begini Begini saja Tidak berubah Tidak ada perubahan Pak Jadi buat teman-teman Juga banyak yang bilang Ah Saya pindah Di live streaming Orang lah Saya tidak Bisa lagi Sama Sapo lah Saya begini Saya dari dulu Bilang Sapo Jangan cuman Saya yang disupport Tapi streamer lain Yang disupport Apapun itu Jangan cuman dukung saya Streamer lain juga Banyak Sapo yang perlu Didukung Jadi kalau Itu saya tidak terlalu Saya juga Berharap besar Semoga Di sebelah juga Saya tidak Apalagi namanya Di sebelah juga Bisa inilah Sama keluarga Lebih inilah Lebih banyak lah Waktu untuk keluarga Sapo Ingat Sapo Walaupun kita di atas Orang di bawah itu Kita lihat kecil Sama Pak Orang di bawah juga Kalau melihat ke atas Juga itu kita kecil Terima kasih banyak Atas supportnya Sapo Maaf Kalau Selama Live streaming saya Ada kata-kata salah Atau ada kata-kata yang Ada teman-teman yang Yang Mungkin Kecewa Atau bagaimana Saya minta maaf Sebelumnya Sapo Banyak Ungfol Sapo Sapa-apa Sapo Kan Apalagi namanya Kan saya Selalu berharap Sama yang di atas Saya tidak mau berharap Sama manusia Sapo Paling kan Bersama Jadi jangan pernah takut Soal rezeki Karena yang Atur rezeki itu di atas Bukan manusia Jadi jelas ya bosku Terus ada juga nih Yang mengatakan Bahwa pihak Bigetron Dan bos BTR lah Yang memaksa Sapo Untuk pindah ke Nemo TV Nah Untuk masalah ini Berarti kalian Gak mengikuti info update Terkait BTR Sapo ya Jadi Dari awal Setelah Sapo join BTR Memang sudah diperjelas Mulai dari alasan Kenapa Sapo join BTR Yaitu Karena dirinya Sudah menyukai tim BTR Sejak lama Jadi Pas dapat tawaran Untuk join Dirinya langsung setuju Dan juga Untuk insiden BTR Sapo Pindah ke Nemo TV Gak ada paksaan Sama sekali Karena bos Bigetron Sudah mengatakan Bahwa Pihak BTR Hanya sebagai Negosiator Antara BTR Sapo Dan Nemo TV saja Dan jika BTR Sapo Lebih memilih Untuk tetap streaming Di Facebook Juga gak ada Larangan sama sekali Jadi Ada yang nanya Sapo bakal Stay di Aduh Gimana nih kok Streaming Aku pernah jawab Saya udah menjawab Itu Kutusan Sapo Kutusan Sapo guys Management cuma Membantu Negosiasi Bener ya Kalau Mau nyamannya Tergantung Streamernya Jadi Ditunggu aja guys Ditunggu aja guys ya Ditunggu saja ya Ya Oh dia udah terhitung ya kok Bulannya nih Dia kan emang rencana Setengah bulan Buat BH Tunggu Nah Bahasa Poh gimana nih Min Menurut kamu Apanya Kecewa gitu Dari Level kebelah Benarnya kita Ini aja sih kok Kamu gimana Kalau pribadi aku Ya kita realistis Sajalah kok Ya Ketika kita udah gak nyaman Di satu platform pun Ya mau gak mau Kita pindahlah Jangan dipaksain juga gitu Nanti ujung-ujung Kita juga gak semangat kan Ya kalau mereka yang Bener-bener ngefans Sama Beliau Sama Sapo Mau dia live Dimanapun ya Tetap harus kita kejar Itu baru namanya fans Tapi Tapi BTR guys BTR ya Ini jujur Gak pernah paksa talent Atau pemain Buat pindah ke platform Mana pun Jadi talent Atau player itu Mereka boleh live Dimanapun Cuma ya Yang bakal negosiasi Manajemennya BTR atau Starion Itu aja titik Dan ujung-ujungnya Talent Atau Talent Atau playernya Mau live dimana Ya Mereka yang pilih Ya tergantung Apa yang kita ajuin Kalau kita live disini Kira-kira segini Live disini Platform kira-kira gini Ya yang mana nyamannya Mungkin Sapo pindah ke Nimo Mungkin karena dia merasa Dia nyaman di Nimo Itu pasti Kalau pindah Sapo kan Ya Karunnya naik Dia juga mau Ada waktu Mau focus keluarga Youtube Ya Ya Rencana juga mau nikah kan Ya dengar Yalah 12 jam Itu pernah ada Berapa jam Berapa jam Katanya Waduh Hitung lah Kalau kita 20 hari Kalo 20 hari Di Nimo itu Sekitar Sekali live 4 jam 20 hari Kalau 20 hari Kalau kamu Kalau 120 jam Aduh Kita cuma bantu Jalanin aja Semoga management Bantu jalanin aja Kita paksa Nah Buat viewer-viewer yang lagi nonton Kalian juga bisa bantu Klarifikasi Kalau ada Berita yang beredar Dan mengarahkan Kalau Btr ini Memaksa Itu salah Besar Ya kan kok Contoh Ini lagi rame Di tiktok Banyak bilang Sapo Kindah Karena dipaksa Btr Yang Engga Sebenarnya Oke Jadi itu saja dulu Untuk video update Kita hari ini Terima kasih Sudah menonton Sampai sejauh ini Salam Gamer Salam Fair Play